Terima kasih telah menonton Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan iriwayat panggilan hidup saya mengapa saya menjadi imam Dan sekaligus melihat bagaimana pendidikan, kebiasaan, kehidupan beriman dalam keluarga saya Apakah ada hubungan dengan munculnya keinginan menjadi imam? Saudara-saudari yang terkasih, acap kali umat bertanya, mengapa anda menjadi pastor? Pertanyaan ini terkadang dengan nada penasaran, mereka ingin mengetahui mengapa saya memilih untuk tidak menikah Dan hidup sebagai seorang imam atau seorang pastor dalam gereja katolik Saya juga heran mengapa saya menjadi pastor Sebab salah satu panggilan atau pilihan hidup yang tidak saya sukai ketika saya SD dan SMP adalah menjadi pastor Setiap kali ada ajakan dari teman untuk kesemenari menjadi pastor Atau ajakan guru atau pengurus gereja yang mengatakan Kami melihat anda cocok menjadi seorang pastor Saya merasa amat sangat terganggu dengan ajakan semacam ini Keluarga saya, ayah dan ibu Bisa dikatakan sungguh seorang katolik yang taat dengan ibadat hari minggu Devusi kepada Bunda Maria Baik dalam lingkungan maupun di dalam keluarga Sang ayah acap kali menyalakan lilin di depan arca Bunda Maria Untuk memohon pertolongan Tuhan melalui Bunda Maria pada peristiwa-peristiwa khusus Situasi ini tidak menarik saya untuk berpikir menjadi imam Ada sebuah peristiwa yang terkam dengan amat jelas Dalam perjalanan saya ketika memasuki seminari Seusai makan siang Saya melintasi di depan jendela kamar makan Di luar di halaman Dengan langkah yang sangat pelan Dan saya mendengar percakapan paman atau tulang dengan tante Begini Sang tante menyampaikan kepada paman Pastor paruki kita sudah tua Siapalah yang bisa menjadi pengganti dia Kalau tidak ada di antara anak muda katolik menjadi pastor Dan saya berlalu sambil membawa rekaman tersebut dalam benak saya Saya berusaha untuk melupakan tapi ini selalu muncul Meskipun keinginan saya masuk seminari Adalah untuk belajar bahasa latin Sebab tulang mengatakan bahwa apabila anda punya pengetahuan bahasa latin Anda akan terbantu dalam belajar hukum Sebab istilah-istilah hukum banyak menggunakan bahasa latin Nah Saudara-saudara yang terkasih Keluarga saya cukup religius Tetapi tidak pernah mengajak anak-anaknya khususnya saya Diarahkan untuk menjadi imam Orang tua tidak pernah menyatakan itu Bahkan mama saya tidak setuju saya menjadi imam Mereka hanya menunjukkan terhadap hidup Dan tidak pernah mengajak saya untuk menjadi imam Pada suatu kesempatan Saya bercerita dengan paman Bahwa saya ingin sekolah hukum Dan paman mengatakan Baguslah engkau masuk seminari Di sana engkau belajar bahasa latin Dan inilah yang mendorong saya Memutuskan setelah tamat SMP Masuk seminari Untuk belajar bahasa latin Dengan demikian saya dapat belajar hukum Karena saya ingin menjadi Seorang pengacara Atau orang yang bekerja di lingkup pengadilan Ketika di seminari Berlahan-lahan Melalui proses pendidikan Keinginan untuk masuk Sulawah hukum Mulai tergeser Ketika memasuki tahun kedua Semakin kuat dorongan Keinginan Kerinduan Cita-cita Untuk menjadi imam Dan itulah Yang menjadi keputusan saya Memilih untuk menjadi imam Saudara-saudarin yang terkasih Di sini saya merenungkan Bahwa saya dipanggil oleh Tuhan Untuk menjadi imam Di sini saya sadar Benar Tuhanlah Yang memanggil saya Untuk menjadi imam Di dalam gereja katolik Dari sini Renungan yang dapat Kita Batinkan Ternyata Tuhan juga bisa bekerja Dengan cara-cara tertentu Meskipun Kita tidak mendaki Atau mungkin juga Situasi di dalam keluarga Tidak mendukung kita Untuk menubuhkan panggilan Menjadi seorang imam Dalam diri seorang anak Tapi Tuhan pasti Punya cara tertentu Untuk menarik Seorang menjadi imam Dari pengalaman ini Saya dapat merenungkan Bahwa teladan hidup Kristiani Yang ditunjukkan Oleh keluarga Secara tidak langsung Itu menaburkan Benih panggilan Di dalam diri putra-putri Dalam keluarga tersebut Sebuah keluarga katolik Hendaknya Menghadirkan ciri-ciri Dan praktik Gereja katolik Dalam keluarga Yakni Berdoa Sebelum makan Dan setelah makan Mengajak anak-anak Untuk beribadat Di gereja Pada hari minggu Atau terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Di lingkungan Maupun di stasi Bercerita tentang Kisah-kisah Kitab suci Atau orang kudus Dalam Saat makan bersama Saat berkumpul Dan inilah cara Bagaimana orang Tuhan menghadirkan Hati Yang dekat Dengan gereja Pikiran keluarga Yang dekat Dengan gereja Melalui percakapan-percakapan Dalam keluarga Bahkan Perasaan gereja Yang ingin Memiliki imam Yang cukup Perasaan gereja Yang mengalami Kekurangan imam Bisa juga Menjadi perasaan Orang tua Ayah dan ibu Di dalam keluarga Dan menyatakan Kita Membutuhkan imam Dengan demikian Taburan Benih semacam ini Memberikan Kesempatan Kepada anak Untuk Mulai berpikir Dan juga Mungkin Memutuskan Untuk menjadi imam Saudara-saudari Terkasih Dalam Kristus Demikianlah Sering saya Mengapa Saya Menjadi imam Tuhan Memberkati kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.